Usai diberlakukan sistem satu arus satu arah, jalur kawasan wisata puncak terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional. Ya, pemirsa untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, di momen libur panjang akhir pekan, ini sudah terpantau ramai lancar di kedua arah. Berbeda situasinya, pada beberapa saat yang lalu, ya memang sempat terjadi adanya ketersendatan dan juga kepadatan arus lalu lintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan wisata puncak. Lantaran kawasan wisata puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan panjang bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Sementara itu, dari Satlantas Polaris Bogor sendiri, ini mengerahkan setidaknya ada sebanyak 250 persenil gabungan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan wisata puncak ini. Dan untuk mengurangi kemacetan, rencananya penerapan rekaasa lalu lintas dengan menggunakan skema one-way satu arah dan juga ganjil genap ini akan diberlakukan jika nantinya ketersendatan atau juga kepadatan arus lalu lintas ini sudah mulai terlihat hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Dan yang perlu diperhatikan oleh para wisatawan yang hendak menuju ke kawasan wisata puncak ini untuk selalu memperhatikan titik-titik kemacetan yang ada di kawasan wisata puncak ini seperti di kawasan Simpang Gadok, lalu juga di kawasan Megamendung, Pasar Cisarwa, dan juga sekitaran dari Masjid Atta'awun, Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Puncak Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Rizki Salahuddin, Rilham Zarkasih, AIN News, melaporkan.